Hai, kita mau lagi nih semuanya Aduh, udah hampir 2 tahun ya Kita gak bisa pergi liburan karena Corona Nah, hari ini kita mau jalan-jalan Masih di Eropa juga Biar gak penasaran, kamu stay di sini ya Valencia Valencia adalah kota terbesar ketiga di Spanyol Setelah Madrid dan Barcelona Valencia ini terletak di Pantai Mediterania Yang dikenal kalau musim panas itu Gak panas-panas banget Dan kalau musim dingin, haunya sejuk Makanan yang paling terkenal di Valencia itu Namanya paelia, ini makanan Dengan dunia banget Juga Valencia merupakan kota yang memiliki Bangunan-bangunan abad pertengahan Dengan desain futuristik yang Sangat indah dan menarik Hal ini yang membuat Valencia Jadi salah satu destinasi wisata terlengkap Yang ada di Eropa Dan terpavorit para wisatawan menjenggara Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman Tetap di sini ikutin aku untuk eksplor Valencia Happy watching Sekarang kita menuju ke Ciudad de las Artes y las Sensias Mohon maaf ya teman-teman Kalau pengucapan saya salah Nah gedung ini adalah gedung seni dan sains Yang diarsiteki oleh Santiago Calatrava Dan Felix Kandela Dalam kompleks Ciudad ini Ada 6 bidang utama teman-teman Yaitu ada bioskop IMEX Hemisferic Yaitu untuk menampilkan film-film digital Arya Taman Payung Principe Felipe Science Museum Yaitu sebuah museum sains interaktif Aquarium Oceanographic Remia Sofia Yaitu gedung opera Ruang konsen agora Nah untuk teman-teman yang suka seni dan sains Wajib banget mengunjungi lokasi ini Karena di sini juga biasanya diselenggarakan Untuk konferensi Atau pameran-pameran loka karya Yang berada hubungannya dengan seni dan budaya Yuk sekarang kita lanjut ke lokasi lain Sekarang kita menuju ke La Lonja de la Seda de Valencia Yaitu sebuah monumen yang dibangun di abad ke-15 Dengan gaya gotik Bangunan ini awalnya digunain untuk menjadi pusat perdagangan teman-teman Nah gedung ini juga menggambarkan kekuatan Serta kekayaan kota tersebut Sebagai kota dagang utama Mediterania Pada abad ke-15 dan ke-16 Di seberang La Lonja de la Seda Teman-teman akan menemui sebuah bangunan besar Bangunan indah dengan keramik Yang dekorasi keramik begitu ya Khasnya dari Valencia Namanya Mercado Central atau Pasar Nah bangunan pasar ini dibuat di tahun 1928 Pasar ini menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat Selanjutnya kita akan jalan ke Plaza de la Virgen Yaitu sebuah alun-alun tua Peninggalan jaman Romawi Yang terletak di jantung distrik kota Valencia Dengan dikelilingi oleh situs-situs bersejarah Dan juga kafe-kafe Serta teras yang cozy Membuat alun-alun ini menjadi salah satu daya pikat Bagi pecinta seni dan sejarah Dan juga tentunya Gak lupa sebagai penikmati people watching Nah sekarang kita akan jalan masuk ke sebuah gereja Yang dulunya adalah sebuah masjid Yaitu Iglesia Besanta Catalina Yang dibangun pada abad ke-13 Dengan tinggi menara 56,12 meter Dirancang oleh arsitek Juan Bautista Vines Yang namanya juga terukir di Nissan Gereja Kalau kamu yang suka dengan ketinggian Kamu bisa datang ke tower ini Bisa lihat, kemandangan kota, nyari atas tower Tadi aku sudah sempat hitung Kalau tidak salah ada 128 step Tapi untuk kalian yang suka dengan ketinggian Sebaiknya jangan di kaki gemeteran Siapkan kondisi untuk bisa naik ke atas Kalau kalian mau turun harus hati-hati banget Karena kekupannya kecil Jadi yang pertama Jangan di kaki sambung Dan turun ya Biar lebih aman Oke, sukses ya Aku naik ke atas Seharian jalan Pastinya kami capek dan haus ya Nah sekarang kita akan menuju ke Horkateria de Santa Catalina Yang usainya sudah lebih dari 100 tahun Sejarah pusat kota Valencia Yaitu sebuah kafeteria Yang menyajikan horcata Horcata itu adalah minuman yang sangat populer loh Ini terbuat dari kacang-kacangan Yang dicampur air sama gula Nah untuk teman-teman Yang tidak suka kacang-kacangan Jangan khawatir Kamu bisa pesan kopi Atau makan aiskrim di sana Teman-teman Sekarang kita akan meninggalkan City Center Valencia Kita akan menuju ke Turia Garden Valencia Atau The Turia Park Taman Turia ini adalah Taman kota terbesar di Spanyol Dengan panjang 9 km melintasi kota Di sini juga ada tempat yang sempurna bagi pelari Pendara sepeda Penggemar alam bebas Dan juga tempat yang asri Untuk sekedar santai Bersama teman atau keluarga Setelah bersepeda sepanjang hampir 9 km di Taman Turia Sekarang saya ingin menjemput teman-teman Menuju Playa de la Malvarosa Pantai Malvarosa dengan panjang sekitar 3 km Bisa limiti oleh pasir halus Yang berwarna kemasan Juga indah dan lembut Di sepanjang pantai ini Terdapat restoran-restoran juga kafe-kafe Yang menawarkan sajian meditaranian Kenyamanan dengan suasana lokal Yang sangat menyenangkan membuat Playa de la Malvarosa atau pantai Malvarosa Menjadi salah satu tempat yang sangat populer dan menjadi magnet para turis Sekarang saya akan ajak teman-teman pergi ke Albuvera Yang jaraknya kira-kira 10 km dari city center Dari city center teman-teman bisa naik bus nomor 24 atau 25 Yang kurang lebih memakan waktu sekitar 30 menit sampai di lokasi Di Albuvera ini teman-teman akan melihat sunset yang sangat cantik Di sana juga disewain perahu-perahu kecil gitu ya Jadi pas pada saat sunset bisa berlayar dengan perahu kecil itu di danau tersebut Sambil menikmati sunset Atau bisa juga teman-teman menikmati dari pinggir danau Nah sekarang kita menikmati sunsetnya dulu ya Setelah menikmati senja Saatnya kita kembali ke kota Valencia Sekarang saya ingin mengajak teman-teman ke satu lokasi di pinggiran kota yang namanya Derusava Derusava itu adalah tempat dimana banyak kafe-kafe, bar, restoran-restoran Dan ingat ya teman-teman Kalau datang ke sini pas lagi malam weekend Sabtu Minggu Wow padat Penuh banget deh Dan juga satu lagi tips ya teman-teman Kalian di Spanyol ini mengenal yang namanya siesta Jadi kalau bisa untuk dinner dimulai teman-teman dari jam 8 malam Karena kalau masih jam 6-7 masih belum banyak yang bukan Nah sekarang jalan-jalan kita telah selesai Semoga info tadi bermanfaat untuk teman-teman semua Jika ada yang ingin nipo lanjut silahkan tulis komen di bawah ini ya Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Dan juga jika berkenan mohon di subscribe dan di share ya Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya